Selamat menikmati dan berebut bangku sekolah ketika pintu mulai dibuka oleh penjaga sekolah. Sejumlah orang tua pun menandai bangku dengan kertas yang telah diberi nama serta menandai dengan tas serta diikat dengan tali. Sejumlah orang tua mengaku mereka sengaja berangkat sesudah ajan subuh untuk mengantar anaknya mendapat bangku yang paling depan di hari pertama masuk sekolah. Para orang tua meyakini jika anak mereka duduk di bangku paling depan akan membuat anak lebih pintar dan lebih mudah menerima pelajaran. Tadi setengah enam, dekat sini. Tapi masih keadaan gelap ya? Iya. Kenapa memilih itu? Biar dapat di depan atau gimana? Iya, soalnya anak-anak kecil. Kalau begitu, apa lebih fokus pada guru? Iya. Jadi udah tradisir di sini? Iya, udah setiap tahun. Pemandangan serupa juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Para siswa dan orang tua yang sudah menunggu lama berebut masuk ke kelas agar bisa mendapatkan bangku paling depan. Orang tua murid pun sengaja mengantarkan anak mereka ke sekolah sejak subuh, bahkan ada pula sejak malam sebelumnya. Udeknya agar tidak direbut oleh orang lain, sejumlah orang tua ini mengikat bangku dan kursinya dengan tali plastik hingga mengunci dengan gembok. Jampat subuh. Jampat subuh. Sempat berebut tadi, Bu. Ya, kemarin hari Minggu berebutnya. Berebutnya dari hari Minggu. Tadi ngikat bangku apa gimana, Bu? Biar. Kenapa, Bu? Biar, biar. Biar, tidak direbut. Tidak apa-apa sih, asal jangan merusak fasilitas sekolah yang ada, terutama meja kursi, ditulis-tulis dengan sepidol, dengan apa untuk men... apa... itu tidak boleh ditulis-tulis. Seharusnya sih cuma mengikat atau memberi tanda atau menempel itu boleh lah. Itu untuk anaknya. Dari kebiasaan seperti itu. Di sejumlah daerah, berebut bangku di hari pertama sekolah seperti sudah menjadi kebiasaan. Para orang tua berharap anak mereka bisa lebih fokus dan tertip jika jarak duduk berdekatan dengan guru. Tim kontributor Ainews melaborkan.